Halo selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi hunting di jalur kereta lori pabrik Gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur di depan sana ada lokomotif D10 akan mengarah ke sini nampaknya membawa rangkaian lori kosongan untuk dibawa ke kebun nah jalur yang dilewati lokomotif D10 itu adalah jalur keluar ke arah utara ya jadi di depan sana ada simpang 3, ada yang lurus ke barat, ada yang ke selatan dan lokomotif D10 itu mengambil jalur yang ke arah utara sini dan nanti akan melewati sungai dan perlintasan yang ada di depan sana nah teman-teman di depan sana sepertinya ada lokomotif lagi teman-teman tepat di sebelum perlintasan itu ya benar teman-teman disana juga ada lokomotif wah berarti sepertinya bentrok atau gimana ini ya di sebelah sana juga berhenti lokomotifnya sepertinya operator mengetahui bahwa ada kereta lori dengan lokomotif D10 membawa lori kosongan mengarah ke arahnya jadi lokomotif tersebut masih berhenti di sebelum perlintasan oke semakin dekat teman-teman sepertinya rangkaian lori yang dibawa sangat panjang itu ya dan lori yang terdepan beberapa lori yang dekat dengan lokomotif terlihat terisi ram teman-teman atau rel bengkar pasang ya oke teman-teman sekarang saya sudah berada di dekat perlintasan ya dan yang standby disini yang terlihat lokomotif tadi ini adalah lokomotif D6 berada di percabangan sebelah kanan sepertinya kereta lori dengan lokomotif D10 akan mengambil percabangan ke arah kiri oke sudah terlihat semakin dekat akan melewati jembatan sebelum menyeberangi jalan ini ya jadi seperti ini model palang pintu perlintasan kereta lori di pabrik Gula Jatiroto teman-teman sistem geser ya sisi sebelah sini sebagai poros dan sisi sebelah sini digeser ke arah jalan raya untuk men-stop pengguna jalan raya teman-teman nah sudah teman-teman mulai digeser ke tengah perlintasan oleh petugasnya kereta lori sudah semakin dekat akan melewati jembatan oke mulai digeser teman-teman nah seperti itulah pengoperasian palang pintu perlintasan kereta lori di pabrik Gula Jatiroto ini ya kereta lori dengan lokomotif D10 persiapan melewati jembatan sebelum menyeberangi jalan raya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, sebentar lagi akan bersilang antara lokomotif D6 yang ada di percebangan sebelah kanan dan lokomotif D10 berserta rangkaian akan melewati percebangan ke arah kiri kalau kita lihat dari arah sana ya kalau kita dari arah sini berarti percebangan ke arah kanan ini selamat menikmati oke, saya sekarang mengambil gambar dari dalam kabin masinis lokomotif D6 teman-teman ya ekornya masih di belakang sana masih belum menyeberangi jembatan ataupun jalan raya itu panjang sekali teman-teman saya tidak menghitung ini tapi saya lihat sangat panjang oke, inilah lokomotif D6 dan ini kondisi dalam kabinnya ya ekornya persiapan akan melewati jembatan dan perlintasan ya operator sudah naik dan lokomotif sudah dinyalakan, sudah dihidupkan mesinnya setelah rangkaian lori kosongan yang dibawa oleh lokomotif D10 lepas vessel, maka lokomotif D6 ini akan mundur ke arah pabrikula Jatiroto melewati perlintasan dengan jalan raya dan menyeberangi jembatan teman-teman ini dia rangkaian lori terakhir yang dibawa oleh lokomotif D10 ya sebentar lagi, kalang pintu perlintasan akan ditutup itu dia kereta lori kosongan dengan lokomotif D20 lokomotifnya sudah tak terlihat, tertutup oleh tanaman tebu di depan sana dan ini pos petugas perlintasannya oke persiapan akan ditutup perlintasan ini wah ada ranjau, ranting pohon waru kalau kereta lori, keretanya yang mengalah dengan pengguna jalan raya teman-teman kalau kereta api kan pasti yang mengalah harus pengguna jalan rayanya ya sudah di persiapan di stop digeser ke tengah jalan palang pintunya oke lanjut dokomotif D10 boleh wati jembatan dan rangka jangan lupa Oke, lokomotif D6 Terus mengarah ke selatan Menuju ke pabrik gula jati roto Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini Sampai selesai Jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh